Halo semua, kami dari Sekolah Tinggi Parmasi Indonesia Bandung akan menjelaskan tentang kunyit dan temulawak sampai ke isolat kurkumin jangan lupa di simak ya sudah tidak asing bukan dengan tanaman kunyit dan temulawak ke Indonesia kaya akan sumber daya alamnya sejak zaman dahulu sudah mengkonsumsi kunyit dan temulawak sebagai obat lho sikatnya kunyit merupakan rempah-rempah atli dari wilayah Asia Tenggara atau kurkuma berasal dari bahasa Arab kurkum dan Yunani karukom pada tahun 77-78 Dioscorides menyebut tanaman ini siperus yaitu tanaman yang menyerupai jahe tetapi pahit, pelat dan sedikit pedas kunyit ini banyak dibudidayakan seperti di Indonesia, Taiwan, dan Filipina tadi kan sudah tahu sejarah kunyit nah sekarang kita ke sejarah singkat temulawak yuk simak temulawak merupakan rempah-rempah berupa tumbuhan rumpun berbatang semu daerah di Indonesia menyebut temulawak berbeda-beda di Jawa Barat disebut sebagai koneng gede sedangkan di Madura disebut sebagai temulobak tanaman ini banyak ditemukan di India, Jepang, Korea, Indonesia, Tiongkok, Amerika Serikat, bahkan ke beberapa negara Eropa kunyit dan temulawak ini banyak yang bilang sama karena dari warnanya pun hampir sama ya tapi apa sih perbedaan kunyit dan temulawak? dari dulu warnanya temulawak dan kunyit ada pada pada perbedaan jika temulawak ini warnanya kuningnya lebih pudar ditambah guratan hitam di bagian kulit rimpangnya jika kunyit berwarna kuning jingga yang sangat mencolok dari rasanya jika temulawak sedikit pahit pahang dan kunyit sedikit manis aromanya pun kunyit lebih kuat dan khas dibandingkan dengan aroma temulawak dari manfaatnya jika temulawak bermanfaat sebagai penambahan nafsu makan sedangkan kunyit untuk melancarkan sistem pencernaan teman-teman, ternyata ada banyak sekali hasil yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi kunyit dan temulawak ini loh apa aja sih hasilnya? yang pertama, yaitu aktivitas antioksidan seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya senyawa antioksidan dapat menangkal radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh contoh penyakit yang bisa timbul akibat radikal bebas ada banyak loh contohnya Alzheimer penyakit jantung dan kanker berbahaya bukan? nah, kunyit dan temulawak ini memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat jadi dengan mengkonsumsi kunyit atau temulawak teman-teman bisa mencegah terkena radikal bebas yang kedua, yaitu aktivitas antibakteri teman-teman pasti sudah tahu bahwa antibakteri itu ada yang baik dan ada yang jahat bakteri yang baik adalah bakteri yang akan memberikan dampak positif apabila dikonsumsi contohnya Lactobacillus ramosus yang berfungsi mengatasi diare sedangkan bakteri jahat adalah bakteri yang akan merugikan manusia contohnya bakteri Staphylococcus aureus yang bisa menyebabkan bisul, impetigo, dan selulitis mengerikan bukan? nah, dengan mengkonsumsi kunyit dan temulawak bisa menghindarkan kita dari bakteri jahat tersebut yang ketiga adalah aktivitas anti-inflammasi ketika sebuah bakteri masuk ke dalam tubuh dan mulai menginfeksi sel-sel sekitar imun dalam tubuh akan datang ke lokasi infeksi bakteri tersebut dan melawan bakteri tersebut peredangan atau inflamasi adalah proses dari perlawanan sel imun terhadap infeksi bakteri tersebut tapi terkadang efek inflamasi atau peredangan ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi tubuh kita seperti nyeri, kemerahan, bengkak-bengkak, atau benjolan nah, anti-inflammasi adalah senyawa yang dapat meredakan efek dari peredangan tersebut jadi cukup dengan mengkonsumsi kunyit dan temulawak bisa mengelangi efek dari inflamasi tersebut kalian sudah tahu nih ya hasiat dari temulawak dan kunyit tapi, tahu nggak senyawa apa yang bisa menimbulkan hasiat-hasiat tersebut senyawa tersebut adalah kurkumin senyawa kurkumin adalah senyawa yang paling banyak ditemukan di dalam kunyit dan temulawak kurkumin sendiri merupakan senyawa polifenol dan pemberi warna kuning pada kunyit dan temulawak sifat dari kurkumin sendiri yaitu susah larut dalam air, mudah terdegradasi, tingkat permeabilitas yang buruk hasiat dari kurkumin ini yang terkonfirmasi adalah aktivitas antioksidan, antibakteri, dan anti-inflammasi nah, sekian info menarik mengenai kurkumin dan temulawak masih penasaran dengan info-info susparmasi lainnya tunggu video kami selanjutnya terima kasih telah menonton video kami semoga video ini dapat menafat ya sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton selamat menonton